Pemirsa Tanggul Jebol, Air Luapan, Sungai Kedung Benar genangi pemukiman warga desa Krakal, Kecamatan Alien, Kebumen. Salah satu warga menuturkan banjir ini merupakan kelima kalinya terjadi ketika musim penghujan tiba. Warga pun berharap pemerintah bisa mengatasi permasalahan tersebut. Intensitas hujan yang cukup tinggi menyebabkan aliran air sungai meningkat seperti yang ada di Sungai Kedung Benar yang mengakibatkan tanggul sungai jebol hingga memicu terjadi banjir pada pemukiman warga. Margono salah satu warga menuturkan banjir ini merupakan kelima kalinya terjadi di desanya. Hampir seluruhnya disebabkan karena jebolnya tanggul ketika musim penghujan tiba. Ia berharap pemerintah bisa mengatasi permasalahan tersebut. Tim reaksi cepat BPBD Kebumen, Edi Rianto menjelaskan, tanggul jebol sepanjang 30 meter dengan tinggi 2,5 meter di RT2 RW3 Desa Krakal, Alian, sekitar pukul 10 malam. Akibatnya, luapan sungai masuk ke pemukiman warga sehingga 2 RT itu RT2 dan RT4 tergenang banjir. Meski tidak menimbulkan korban karena hanya berkisar 30 cm, namun derasnya aliran sungai juga memicu kerawanan tanggul kritis di lain yang lokasi tidak jauh dari kejadian banjir. Pasalnya, di wilayah Desa Krakal juga terdapat bencana talut jalan longsor sepanjang 20 meter dan tinggi 4 meter longsor menimpa rumah warga. Hanya kebanjiran Pak? Ya sudah ada 5 kali. Karena itu tadi tanggul yang ibaratnya yang tanggul yang baru, sama tanggul yang lama. Itu kan pembangunnya harusnya kan, misalnya mau dibangun ya harus sekaligus. Kalau secara nanggulnya itu sistemnya apa namanya itu? Nembel. Nembel itu tetap nggak kuat. Soalnya kan tanggulnya tinggi. Kecuali kalau pakai bronjong itu ya kuat. Tapi kalau maksudnya bangunan kayak itu sekedar ditempel-tempel itu ngeri, beresiko. Kita mendapat laporan karena terjadi banjir di Desa Krakal, Samatan Alian. Kita langsung menuju lokasi di RT2 RW3 untuk assessment. Dan ternyata di sini ada dua titik tanggul jebol yang mengakibatkan air meluap ke warga, lima rumah terendam, satu warga masyarakat di sekitar Alian yang terutama yang di bantaran sungai atau di pinggir sungai untuk selalu waspada hati-hati agar terantisipasi kalau terjadi banjir. Dari Kebumen, Parianto Benyomas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!